Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara perawatan baby kladi melanjutkan video saya sebelumnya yang tentang bagaimana cara menanam baby kladi nah di video ini saya akan melanjutkan bagaimana cara perawatan baby kladinya karena baby kladi ini memang masih sangat sensitif jadi kita memang perlu melakukan perawatan khusus terhadap kladi-kladi yang masih kecil ini sehingga ia dapat tumbuh dengan cepat dan sehat salah satu tips yang akan saya berikan disini yalah letakkan baby kladi kita ini di dalam buat toples toples ini berfungsi untuk melindungi baby-baby kladi kita dari serangan hama atau juga ganggu-gangguan lainnya ya sehingga dia dapat tumbuh dengan sehat dan cepat nah ini merupakan salah satu baby kladi saya yang saya tanam menggunakan perlakuan ini ya kita bisa lihat pertumbuhannya cepat yang ditandain dengan setiap keluarnya daun baru dan mekar disusul dengan pertumbuhan daun berikutnya itu menandakan kalau kalau keladi kita sehat ya nah perlakuan berikutnya kita lakukan pengisian air yang sudah diisi dengan vitamin B1 ya jadi nanti keladi ini kita letakkan ke dalam toples ini jangan takut busuk karena kalau misalkan teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya tentang media ini media ini sangat stabil PH nya jadi akar-akar peladi kita ini tidak akan busuk malah sehat teman-teman bisa lihat akar-akarnya malah sampai kebawah dan kelihatan segar nah keuntungan lain dari menggunakan toples plastik ini ialah kita tidak perlu melakukan penyiraman dan kita sangat irit sekali menggunakan vitamin B1 karena kita dapat menyiramnya seperti ini kita dapat memiringkannya sedikit dan air vitaminnya itu langsung menyiram ke dalam potnya teman-teman bisa lihat tinggal memiringkan sedikit lalu kita tegakkan kembali airnya masuk ke dalam pot jadi sangat irit sekali menggunakan toples ini untuk mengirit vitamin kita ya tidak ada vitamin B nya yang terbuang dan kita tidak boros akan vitamin dan nutrisinya tips ini berguna dan untuk amannya seperti biasanya atasnya ini kita tutup dan untuk menjaga kestabilan nutrisi yang ada di airnya menghindari terkena sinar matahari karena nutrisinya ini jika terkena sinar matahari bisa berkurang jadi baiknya kita tutup dengan plastik hitam sehingga nutrisinya tetap terjaga ada beberapa contoh saya lakukan perlakuan yang sama ya hasilnya bagus daun-daunnya pada utuh dan pertumbuhan daunnya juga cepat ini malah sudah tinggi hampir mencapai atas ya ini juga kemarin sangat kecil jadi teman-teman yang beli-beli online dan baby keladinya datang nyaris tanpa umbi dan daun-daunnya pada menguning bisa mencoba tips ini mudah-mudahan belakangnya dapat tumbuh subur dan tidak mati ya sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat wassalam